Jika kalian melakukan mandi besar, itu diusahakan harus pipis. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Troy 80 ini khasiatnya bisa semakin menambah durasi panjang dan juga stamina lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pasangan suami istri, jika kalian sudah melakukan berhubungan biologis, maka kewajiban bagi kita untuk apa? Ya tentu, kewajiban untuk kita adalah melakukan mandi besar. Kenapa kita diwajib diperintahkan melakukan mandi besar? Dikarenakan ada kebutuhan kita ingin melakukan ibadah yang lainnya, yang mana ibadah tersebut tidak akan syah jika kita tidak melakukan mandi besar. Seperti itu ya, ya dikarenakan kita mau sholat, ya kan? Kalau sholat itu kan tidak syah, kalau tidak melakukan mandi besar. Ataupun misalkan kita mau membaca Al-Quran, ya, ataupun dikarenakan kita mau masuk ke dalam masjid, itu tidak syah jika kita tidak melakukan mandi besar. Namun yang ingin saya bahas di sini adalah, adakah di antara kalian, wahai pasangan suami ataupun istri, ketika melakukan mandi besar, apakah kalian sudah suka melupakan enggak? Melupakan apa teh? Melupakan, suka pipis enggak? Jika kalian melakukan mandi besar, itu diusahakan harus pipis. Kenapa sih seperti itu? Karena saya ketemukan keterangan di dalam kitab I'ana Tuttaribin, Hashiyah I'ana Tuttaribin, pada juz ke-1, pada suhifah 132. Nanti akan menyambung, akan ke suatu hukum, ya, yang harus kita pahami. Maka kita dengarkan dulu nih referensinya. Dalam referensi kitab I'ana di sini dikatakan, wa'ayyabula ileh, ada pembahasan lafad ayyabula ileh, ayu wa sunnah, disunatkan ayyabula, untuk kita melakukan dulu pipis ataupun kencing, waqawluhu qobla ayyaghtasila, ini dilakukan sebaiknya sebelum kita melakukan mandi besar. wuta'il lakun biyabula, ini adalah pembahasan tentang, apa itu, hurufnya, ya. Kenapa? liyakhrujama baqiyya ay minal mani, supaya dengan kencing itu bisa mengeluarkan sisa air maninya. Nah, itu adalah fungsinya, ataupun manfaatnya, kalau kita kencing dulu, maka itu akan mengeluarkan sisa-sisa air nutfah, ataupun air maninya. waqawluhu bima jorahu ayil bawli, tegasnya, air kencing itu bisa mengeluarkan dari sisa-sisa air mani. wa dhalika li'annahu laulam yabul qoblahu larubba mafroja minuhu ba'adal gusri, fa yajibu alaihi i'adatun. Jadi, yang disebut tadi, karena sesungguhnya, kalau misalkan kita gak kencing dulu, terkadang besar kemungkinan, keluar air nutfahnya itu sesudah mandi, maka itu wajib untuk mengulangi mandi besarnya. Nah, ini nih yang harus kita pahami. Ini akan berhubungan dengan suatu hukum. Jadi begini, sekali lagi, kalau bagi pasangan suami istri, ini khusus bagi pasangan suami istri, yang sudah melakukan hubungan biologis, hubungan badan, maksud saya seperti itu. Ketika mau melakukan mandi besar, maka sunnah sebelum, ini sebelum, sebelum melakukan mandi besar, itu disunnahkan harus pipis, harus kencing dulu. Kenapa seperti itu? Di dalam barusan kitab i'anah, itu adalah bertujuan agar ketika kita pipis, kencing, itu akan mengeluarkan juga sisa-sisa dari air nutfahnya, sisa-sisa dari air mandinya. Andaikan, ini andaikan ketika kita melakukan mandi besar, kita itu gak sempat untuk pipis sama sekali. Gak sempat ini mah, saking rusuhnya, keburu-buru, misalkan karena ada suatu, keburu-buru lah, akhirnya ketika mandi besar pun cepat-cepat, sehingga gak sempat untuk pipis, ataupun gak sempat untuk kencing. Sehingga melakukan mandi besar, setelah melakukan mandi besar, eh ternyata keluar lagi, sisa air mandi, ataupun sisa air nutfahnya. Maka jika keluar lagi, itu mewajikan kita untuk melakukan mandi besar lagi. Artinya ya mandi besar yang barusan itu bisa dikatakan, dianggap tidak syah. Dan jika orang ini bahkan sudah sempat melakukan sholat, maka karena mandinya tidak syah, berarti orang ini pun harus mengkodok kembali sholatnya tersebut. Seperti itu ya. Jadi oleh karena itu jangan lupa, kalau kita mandi besar, jangan lupa untuk berpipis dulu. Gimana teh kalau misalkan sebaliknya, ketika saya melakukan mandi besar, saya sebelumnya sudah pipis dulu loh teh. Saya sudah pipis dulu. Tetapi setelah beres mandi besar, kemudian ketika jalan-jalan keluar, maksudnya setelah mandi, ternyata ada lagi sisa keluar air nutfahnya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah sama seperti tadi, sehingga mandinya tidak syah? Maka itu jawabnya syah dan tidak perlu mengulangi mandi lagi. Bisa difahami di sini perbedaannya ya. Jadi kalau kita pipis di rumah, kita tidak perlu melakukan lagi mandi besar. Meskipun ada lagi keluar air nutfahnya. Dengan syaratnya satu, ketika keluar air nutfahnya kembali, tidak ada rasa gejolak, rasa syahwat yang timbul kembali. Seperti itu. Mudah-mudahan ini pembahasan khusus tentang mandi besar bagi pasangan suami dan juga istri yang sudah melakukan perhubungan. Mudah-mudahan bisa dapat difahami. Di luar sana, bagi para jamaah afriki nikah, jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, yang tentunya sesuai dengan pertikahan, hukum pertikahan, maka bisa di DM, apapun bisa di follow dulu Instagram saya pribadi. Insya Allah nanti saya akan jawab di konten YouTube ini. Wallahu'a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.